Hai make assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kita akan membuat satu aplikasi lanjutan yaitu aplikasi mutasi khas eh mari kita coba untuk membuat aplikasi khasnya oke oke setelah kita masuk di desktop ya kemudian kita akan membuka aplikasi di membuat aplikasi di folder trial ini ya Ayo kita buka terlebih dahulu aplikasi mutasi khasnya Hai setelah kita buka maka Hai tampilannya akan seperti ini oke Hai nah terlebih dahulu kita buang dulu postingnya ya kita akan bikin lagi nanti sementara kita buang dulu eh kotak posting ini setelah kita buang kemudian kita harus eh pastikan ini adalah bagian kedua ya tulisan ataupun data-datanya seperti ini ada jenis transaksi tanggal keterangan jumlah kemudian ada tanggal keterangan jumlah keterangan jumlah keterangan jumlah keterangan jumlah keterangan jumlah lagi nah kemudian setelah itu kita bisa mulai dengan eh masuk ataupun keluar untuk isiannya ya ada tanggal kemudian ada bank accountnya BCA penerima penerima dan seterusnya lah nanti bisa anda isi sendiri nah kemudian eh setelah ya anda bisa setelah ini anda bisa apa namanya eh eh memperkirakan lokasi untuk dilakukan eh postingnya posting data nah kemudian untuk eh eh penginputan di kolom ini ya kolom ini ya ini ini adalah ya validasi data yang tadi sudah pernah kita buka data validasi sini juga ada data validasi ini adalah jumlahnya jumlah ini adalah rumus dari sini kita bikin rumusnya eh sama dengan if in if eh G14 sama dengan kosong jawabannya adalah kosong jika enggak eh G14 ya kira-kira seperti itu rumusnya kita enter kemudian disini juga kita kasih rumus di kolom C14 rumusnya seperti ini silahkan anda ikuti rumusnya di tanggal juga sama kita buatkan rumusnya seperti ini oke kemudian di debitnya semua menggunakan rumus karena kalau tidak eh datanya nanti bisa hilang perumusan ini nanti bisa kita copy pastekan kita akan membuat satu eh apa namanya tombol untuk meng copy rumus yang telah kita buat ini jadi rumusnya tidak akan pernah hilang apabila hilang kita bisa pilih di tombol eh apa namanya tombol rumus tersebut kita lihat kita buat dulu rumus di tiap-tiap baris atau tiap-tiap kolom ini anda bisa ngikutin rumus-rumus ini bisa anda hold dulu ikutin rumusnya satu persatu nanti setiap rumus harus kita kasih tanda dollar ya karena biar tidak lari kemana-mana rumusnya jadi sudah kita patenkan yang untuk satu di satu tempat saja Silahkan anda ikutin termusnya Nah setelah kita buat termusnya nanti Kita akan melangkah ke tahap berikutnya Kita tambahkan baris dulu untuk meletakkan rumusnya Nanti baris ini yang akan kita kopikan ke rumus di baris 16 Nanti akan kita kopikan di sini Jadi tidak pernah hilang rumusnya Kita cek dulu Kemudian kita akan kasih tanda dolar semuanya Seperti ini Ini juga sama Ini nanti ini Kemudian ini dan seterusnya Semua akan kita kasih dolar Selanjutnya dari B sampai I8 ini nanti akan kita kopikan semua ke kolom Kita kopikan ke baris B12 Kita kopikan ke baris B12 Oke Kita bisa kopikan saja Oke Setelah kita bikin duplikasi Rumusnya Duplikasi itu nanti akan kita kopikan kembali ke baris B16 Jadi kalau toh rumusnya itu kita hapus pun tidak ada masalah ya Karena duplikasi rumusnya sudah kita buatkan Nah Untuk melangkah selanjutnya kita pastikan apakah sudah berjalan atau belum untuk makro settingnya Nah kalau belum jalan Kita aktifkan kembali Macro settingnya kita aktifkan kembali Kemudian harusnya kita langsung bisa Kita tutup kemudian kita buka kembali Apabila nanti tidak berjalan maka kita harus setting ulang Kita tutup kita buka kembali nanti akan bisa berjalan dengan normal Kita buat tombol-tombolnya ya Jadi tombol rumus dan tombol posting ya Seperti ini tombolnya ya Update rumus Satu Kita langsung nanti kita buat Formatnya ya Kita bikinkan format untuk tombolnya Kita menggunakan ini aja ya Format yang sudah ada di Excel Oke Kemudian untuk tombol postingnya juga kita harus buat Kita cukup copy saja dari update rumus ya Kita cukup copy Kita ganti Namanya Update rumus kita ganti menjadi posting ya Kemudian kita Untuk membedakan kita ganti warnanya Jangan warna biru Mungkin kita akan ganti warna Orange ya Oke kita geser sedikit Selanjutnya kita bisa mengisi Kita bisa mengisi dengan makro Nah terlebih dahulu kita pastikan apakah sudah ada developernya Developer yang ada di ini ya Pastikan dulu Cara untuk menampilkan developer sebagai berikut Pilih Excel option Kemudian Disini ada Nah Nah ada show development tab Kita harus cantang disini Karena untuk bisa memastikan sudah tersedia developer tab ini Karena dari developer tab ini kita akan memulai proses makro Oke karena sudah ada kita mulai makronya Kita record makro Kita kasih nama misalkan satu update rumus ya Kita singkat Update Enggak boleh pakai spasi ya Oke Kita copy saja Oke kita rumusnya kita copy Kopikan ke B16 Langsung kita enter Nah Setelah kita copykan Baru kita nanti bisa kita simpan ya Nah kita isikan Di update rumus ya Kita isikan makronya Design makro Oke Kita pilih update RMS Seandainya belum masuk Nanti kita akan Cek ulang Untuk Nah ternyata belum bisa Berarti kita harus keluar dulu Kita harus keluar dulu dari proses ini Kemudian kita akan masuk kembali Nah sebelumnya kita cek Apakah sudah formnya Bentuk dari file nya sudah Enable makro apa belum Kita cek Oh ternyata sudah Sudah ada tanda makronya disana ya Oke Kita dengan demikian kita langsung bisa Ya ini hanya memastikan saja apakah Masih Oh ternyata masih Enable ya Berarti harus kita harus keluar dulu dari Lembar kerja ini Oke kita keluar dulu aja Kemudian kita masuk kembali Nah setelah kita masuk kembali Baru kita bisa memastikan Apakah trust center setting masih Tetap Seperti Settingan kita Oh ternyata masih sama Oke kita bisa lanjut Nah ini sudah kita gunakan Nah ini sudah bisa kita pakai Kita akan mulai Nah Contoh ya kita hapus dulu Nah kita masuk Coba kita pencet update nya Oke kita simpan dulu ya Untuk rumus nya Biar lebih kelihatan lebih bagus Nah seperti ini hasilnya Oke Untuk memastikannya kita hapus lagi Kita bisa update Klik lagi Nah dia otomatis akan masuk ke sini Datanya Nah kita tinggal pilih Misalkan apa Misalkan kita pilih modal ya Baru kita akan Posting Nah untuk memosting ke bawah Kita mesti bikin Makro posting datanya ya Nah nanti akan kita posting ke bagian sini Nah selanjutnya kita akan buat Tempat untuk menyimpan Menyimpan Data Perantara ya Data perantara Saya sebut data perantara Kita buat posting dulu Posting seperti ini Kita bikin Ini copy dulu Kita copy terlebih dahulu Jangan lupa kita lebihkan sampai ke M ya Sampai kolom M Nah ini adalah penampung sementara data Pasti spesial jangan lupa Kita pasti spesial kan Kemudian kita klik kanan Ya kan Nah Di kanan Nah Insert copy cell Kita pilih Down ya Cell down Oke Kemudian dari sini Kita bisa copy ke bawah Kita block ke bawah Untuk sortir by tanggal ya Untuk sortir by tanggal Oke Kita pilih kolom B Kemudian Oke Auto Dia akan sortir by tanggal Oke Dan nextnya Kita akan coba Dengan transaksi yang lain Nah Kita tadi melakukan Koreksi untuk baris Yang ternyata Kita belum Stop ya Kita belum Menghentikan proses Makronya Kita stop dulu Gak apa-apa Tadi sudah terekam oleh makro Tapi kita bisa koreksi Di Di Lembar Makronya Atau di VB nya Kita bisa koreksi Kalau tidak Sebenarnya kalau kita biarkan Juga gak ada masalah sebetulnya Ini hanya Saya lakukan koreksi Sedikit Karena tadi ada yang Kelebihan Saya koreksi dulu Sebentar Untuk proses Makronya ya Kita edit dulu Kita hapus Di Keterangan Ya Reng Reng 26 Sama Penambahan Itu ya Penambahan Kolom ya Pelebaran Kolom Kita hapus Karena kita Karena tidak Menurutkan Itu sebetulnya Setelah ini Gak usah Anda ikuti Gak apa-apa Untuk sementara Ini hanya Kesalahan Sedikit ya Nah setelah kita Melakukan Perubahan Nah kita bisa Melakukan transaksi Yang lainnya Misalkan kita akan Melakukan transaksi Penjualan Misalkan ya Penjualan terlebih dahulu Sorry Kita lakukan Penjualan dulu ya Ini contoh Transaksinya Oke Misalkan Angka 10 juta Nah kemudian Secara otomatis Seharusnya Sudah Kita tinggal Terubah Untuk Kreditnya Akunnya penjualan Kita bisa posting Dia akan Masuk sendiri Ya Seperti ini Ini adalah Yang kita input Oke Kita coba input Keluar Karena ini Sudah kosong Kita bisa isi Di update Rumus lagi Misalkan ini kan Sudah kosong Bisa update Rumus lagi Nanti Oke Nanti Nanti formula Atau Kasnya Tidak perlu Kita input Kembali Karena sudah Otomatis Harusnya biaya kendaraan ya kita pilih biaya kendaraan atau biaya atau kalau ada biaya transportasi ya biaya transport oke nah ini harusnya sudah kita bisa pakai menggunakan update rumus nah seperti itu nah kita pakai biaya kendaraan eh tinggal kita posting maka hasilnya akan terlihat disini ya kita lihat akan terlihat disini hasilnya nah ini dia biaya transport kemudian kita akan input kembali eh biaya lainnya ya listrik ataupun biaya telepon misalnya ini bisa kita tutup ya atau kita hidden ya hidden wrong nih karena untuk lebih kelihatan lebih enak untuk dilihat Oke kita coba lagi untuk transaksi yang lainnya biaya biaya apa lagi listrik ya coba kita input biaya listrik oke kemudian ganti ke biaya listrik langsung kita bisa posting nah dia akan muncul disini oke the next nya adalah biaya air kita akan menutup dulu ya kolom 19 baris 19 akan terlihat seperti ini ya oke jadi seakan-akan kita tidak melakukan duplikasi data oke atau data perantara ya ini biaya air kita masukkan jumlahnya misalkan jumlahnya 50.000 ya oke kemudian kita posting biaya air oke nah oke eh eh demikian eh proses pembuatan aplikasi khas untuk tahap pertama yang sudah kita buat jadi jaya ya sampai dengan input data entry ya nah untuk eh lain kali kita akan melanjutkan pada tahap berikutnya eh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi yaşaman